Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, berencana untuk memulai perjalanannya yang kesepuluh ke timur tengah sejak Perang Israel Hamas dimulai hampir setahun yang lalu. AS terus berupaya untuk menghidupkan kembali perundingan gencatan senjata yang terhenti saat pemilihan umum AS semakin dekat. Diplomat tinggi AS akan terbang ke Cairo untuk membahas perundingan gencatan senjata di Gaza dan masalah keamanan regional yang lebih luas, serta untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat Mesir, kata juri bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller pada Senin. Pernyataan tersebut hanya menyebutkan AS hanya melakukan satu pemberhentian di Mesir, dan tampaknya Blinken tidak akan melakukan perjalanan ke Israel dalam kunjungan ini. Pengumuman tersebut disampaikan pada hari yang sama ketika pejabat Israel menekankan kepada Amos Hofstein, seorang penasihat Presiden Joe Biden, bahwa pemerintah mereka semakin mempertimbangkan cara-cara militer untuk memulangkan penduduk di Israel Utara yang mengungsi akibat bentrokan dengan militan Hezbollah di Lebanon. Itu akan berarti perluasan konflik yang telah berusaha keras dihindari oleh tim Biden. Menteri Pertahanan Yoav Galan mengatakan kepada Hofstein bahwa, satu-satunya cara yang tersisa untuk mengembalikan penduduk utara ke rumah mereka adalah melalui aksi militer. Perdana Menteri Bunyamin Netanyahu secara terpisah mengatakan kepadanya, bahwa Israel menghargai dan menghormati dukungan Amerika Serikat, tetapi pada akhirnya akan melakukan apa yang diperlukan untuk menjaga keamanannya, di menurut pernyataan dari kantor Perdana Menteri. AS saat ini masih bekerja dengan para mediator untuk proposal baru, kata Miller pada Senin. Pada tanggal 5 September, Blinken mengatakan AS, Qatar, dan Mesir akan berbagi pemikiran mereka dalam beberapa hari mendatang tentang cara menyelesaikan pertanyaan yang masih belum terselesaikan dalam negosiasi. Sementara pejabat Amerika, termasuk Blinken, mengatakan kesepakatan telah selesai sekitar 90 persen, negosiasi yang telah berlangsung lama untuk mengakhiri perang tampaknya terhenti setelah pembunuhan Nam Sandra yang ditawan Hamas awal bulan ini, yang telah diketapkan sebagai organisasi teroris oleh AS dan Uni Eropa.